Hai co-friends, pada soal diketahui harga sebuah bukunya itu 950 perak, sedangkan uang yang dipunya 27.500. Untuk mengetahui berapa banyak buku yang dapat dibeli, caranya adalah membagi uang yang dipunya dengan harga sebuah buku. Berarti Rp 27.500 kita bagi dengan Rp 950 perak. Ini menjadi sama dengan, di nolnya bisa kita coret satu, satuannya juga boleh kita coret. Ini menjadi Rp 27.500 dibagi Rp 95.000, hasilnya adalah Rp 28.000, 18 per Rp 19.000. Berarti banyak buku yang dapat dibeli itu hanya Rp 28.000. Buku, pecahan di sini itu menunjukkan sisa uang yang tidak cukup untuk membeli bukunya. Jadi, setelah membeli 28 buku, masih ada sisa uang. Sisa uangnya adalah 18 per 19 dikali Rp 950. Kalau kita hitung, kita dapatkan sisa uangnya Rp 900. Sehingga banyak buku yang dapat dibelinya itu adalah 28 buku. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.